Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, kakak Kak Zahid, anak dari Pak Suki, kakak kelas 11 di Al-Madani Di sini, kak sendiri Makassar semua ya? Ya Alhamdulillah kita bisa berkumpul khususnya Makassar Semoga silaturan ini akan berlanjut Untuk khusus pada sandri-sandrinya Karena sandrinya ini memang butuh motivasi dari orang tuanya Motivasi dari teman-temannya Dan termasuk perhatian Perhatian yang lebih besar itu bukan hanya dari guru Tapi paling penting itu dari orang tua Dari biologisnya Di sini kakak disampaikan ya Cerita sedikit ya Jadi kakak waktu 1 minggu yang lalu Kakak ikut ke ini Jalan-jalan naik bis Setelah itu Namanya To'af ya To'af Adakah pernah To'af? Dari Do'af ya? Dari Do'af ya? Dari Do'af Contoh ya Kita ambil contoh hari Rabu Hari Rabu Satu angkatan Rijal Angkatan kakak Semuanya kumpul dulu Jam 3 sore Kumpul di Bukan di Bukan di Suman Di Alta Jajar Nah Di Alta Jajar kita menunggu Dan disitu menunggu Pemain lama Dan Alhamdulillah Bis 1 datang bis Sampai Nah Langsung masuk semua Pas 11 yang Rijal Nah Dari Janiseng yang dikabung Rijal Setelah itu Bis 2 datang lagi Nah Baru Kita jalan Bareng-bareng Hain-bareng Dari Bas-Malas Seperti Disitu Dikawal oleh Abi Sabi Sebagai Bicijate Ya Setelah itu Ustadz-Ustadzah Termasuk Para Mati Bahain Ikut Ikut Nah Kita keluar Gate Tidak perlu pakai beat Mungkin ada Sebagai Maka pakai beat Keluar Nah Itu Menyusuri Eee Ini Ladang-ladang Di Azaitun Jadi Azaitun Ini Tidak hanya memikirkan Sandri Tidak hanya memikirkan Hal-hal yang Tapi Memikirkan Hal-hal yang besar Jadi Seseh Azaitun Beliau Menjual pupaya Menjual pupaya Di Cikopo Zaitun Menjual buah-buahan Menjual pisang Menjual Mangga Menjual Timun Sari Timun Suri Timun Suri Nah Beliau juga Menjual bulah Bulah Setelah itu Beras Itu nanti Buat gaji guru Banyak Nanti juga Kalau pupaya Sudah matang Sudah matang Tapi ada yang belum beli Nanti dikasih Sandri Nanti dia juga Sandri Nah Beliau juga Sudah ada Udang Di Pangandaran Pangandaran Masya Allah Dika Pangandaran Nah Itu Setelah Menusuri Ladang-ladang Pani pada Azaitun Kita Masuk ke Wilayah Tebu Jadi Azaitun juga Menangan Tebu Banyak Bangat Banyak sekali Tebunya Tinggi-tinggi Seperti inilah Abunya Nah Disitu Habis-habis Apa Menyampaikan Tebu ini Sekian-sekian Sekian Tentang tebu Nah Jadi Azaitun ini juga Menjual tebu Ya Jadi Gimana Tujuan saya ini Mengadakan koaf ini Bagaimana Sandrinya ini Paham Paham Kalau di Zaitun ini Tidak sia-sia Jadi yang terpenting Dari Sandrin harus Belajar rajin Seperti itu Lagi ajak ke Tebu Lagi Lagi Ke Rahmatan Tapi bukan Rahmatannya Kita menaik Kelaranya Kelaranya Nah Jalan kaki 33 Lantai Jalan kaki Lama sekali Lagi itu Pakai Ini Dalam Dalam Ya Boleh Sebenarnya Sejadian Yang kakak Benar ya Kita fakta Tentang Bukan Kejadian Jadi Ada Paluk Paku Yang masuk Sini Ada Makanya Dipakai helm Kejadian 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 Jalan lihat Luas Tentang Zaitun Jadi Disitu Bisa melihat Anak-anak yang agak kecil Bisa melihat sawak Melihat asrama Melihat Koloni bangau Ya Nah Disitu baru berpulai habis-habis berbicara tentang Azaitun, bahwa saya nanti dari menara ini beliau membeli alat putar Jadi di atas menara itu nanti ada hotel, restoran, restoran, dan disitu ada tempat duduk buat putar-putar Bisa melihat kelirik, itu nanti bayar, kalau boleh jadi itu alat segini bukan mesin, alatnya itu di Jerman Dan kalau kata saya kemarin di Jumatan, beliau mengatakan kalau sudah jadi insya Allah nanti ada ini juga bayar satu dolar Lalu masuk ke menara, kalau mau putar-putar ke menara atasnya, itu kan daya krip, jadi 20 dolar Jadi lumayan lama, gak apa-apa Nah, disitu pakai kaca, jadi menara itu menara agak besar, terus mengecil, dan itu nanti dipakai kaca muter-muter Itu ke depannya Disitu, ada kesan-kesan lah dari angkatan kakak, bini-bini wotrata Azaitun ini memang otrata besar, tidak hanya memikirkan hal-hal kecil, tapi bukan hal besar Jadi pandangan Santri Azaitun ini kalau melihat ke bawah itu jauh gitu Ya, itu salah satunya, ini cerita kita saat di menara Setelah itu, di Azaitun ini yang unik, banyak sekali Olahraga, olahraganya ayo basket, bola, nah ikuti, setelah itu seni-seninya Dari alat band itu ada, cuman yang dirasakan itu Santri masih kurang minin bangkatnya Padahal setiap semester sudah bayar, setiap semester itu sudah bayar 100.000 Tentu keperluan olahraga seni sudah pasti, tapi kalau kita tidak ikuti olahraga kan jadi rugi kan Nah, karena itu Setelah itu yang unik, dari Lama mungkin cekur ya sudah dikata Yang penting adik-adik belajar yang rajin Soalnya insya Allah banyak alumni-alumni yang sukses Karena mereka ini merasakan pahitnya di sini Saat tambah pahit kita kerjakan, tambah manis kita rasakan saat nantinya Setelah itu Setelah itu Oke Boleh diberikan Pertanyaan Ya, kira-kira tentang Motivasinya Kak Bain atau apapun tentang yang Adek Perwakilan saja, satu menurut, satu menurut, satu menurut Adek Adek Pertanyaan, boleh Apapun, bayangkan diri-betul di Iya, apa? Cita-cita Cita cita siapa? Kak Zaid Itu cita kakak, di Solo menjadi pulangan Alhamdulillah Jadi kita di sini bukan benar sekolah saja ya Jadi itu saling terbuka Jadi kita apa ya Masih banyak ada kendala gitu ya Boleh Ya jadi pesannya Tidak hanya Kita bersekolah sini Tapi kita diajarkan banyak hal Ya Kajai tadi sudah cerita Nanti kalian juga tadi akan ikut setahun ke-5 Yang penting Kajai harus terbawahi Kita harus aktif ikut Andil Apapun yang ada di sini Karena kita sepatutnya olahraga ya Kajai dia Olahraganya Berarti harus ikut Sendinya Supaya kita itu teribur Sendinya itu banyak Oke Jadi pastikan Seluruh santri yang sekarang ada di sini Harus ikut olahraga Ikut apa Janji sama umid dan abinya ikut olahraga Ya mulai sekarang Pastikan ikut olahraga Karena kalian sudah bayar Tapi tidak ikut Coba mau ditanya dulu Kamu ikut olahraga apa nanti Halo sayang Bola Bola Bolah Bola Olahraga apa Rizka, apa aja, tapi ikut keluarga ya Rizka ya, karena akan bikin sehat Oke kalau gitu berarti Kak Jahit mereka udah janji akan ikut keluarga Mohon Kak Jahit nanti, ya terima kasih, aku tahan dulu Kak Jahit nanti mungkin tolong dibimbing ya Kak Jahit ya Kaitan dengan apa-apa yang harus disiapkan dan apa-apa yang harus dikerjakan Tuh, ada lagi, lo Satu, ada KPTH, KPTH ini belajar untuk tanah menanam Belajar menanam, tapi langsung praktik di luar, di luar makan Kalau mau ikut, sejak ada aku, pasti keluar makan Keluar makan dan praktik buat tanaman Itu, kedua SCA, EASC, KSC, bisa ngeliat Jadi disitu belajar bagaimana buat keluar asin Setelah itu, oke Setelah itu, kalau disana aku ini juga ada buktikan Setelah itu, ada FSC, FSC itu belajar jurnalis, bagaimana kita buat berita, bagaimana kita Wartawan kan cuma kita jadi jurnalis, atau kita jadi wartawan, kita bisa keluar dari beli Bisa mau cari siapakah, seperti itu Jadi, sebetulnya, jajet ini, bisa ingat, bisa lengkap, skill-skill yang ada di luar itu Bisa dicicil dari sekarang, skill-skillnya Mau jadi pramuka, kan sini ada pramuka kan gak mudah Nah, bisa ada dua, bisa lagi Kalau kakak dengar, kamu kan nanti, insyaallah Saat 17-18 dos, nanti ada tim yang besi bubur Perwakilan keluar, ada sekitar berhubungan Terima kasih, kak teman-teman Oke, itu aja ya, kak ya Oke, dan Lima kali teputang dong, buat kak Zahid Oke, thank you, kak Zahid Thank you so much